Burun pipit adalah jenis hama dari kelas unggas pemakan biji-bijian yang menyeran tanaman padi untuk memakan biji atau bulir padi. Burun pipit ini dapat menyebabkan kehilangan hasil pada tanaman padi sampai 50% bahkan dapat menyebabkan gagal panin seperti yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Turkale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa desa di Kecamatan Bantimurung seperti desa Minasabaji, desa Alatengai, sudah lebih dari 100 sestar padi sawah gagal panin. Sedangkan sawah di Kecamatan Turkale sudah mulai terancam serangan burun pipit. Burun pipit ini. Satu-satunya jalan satu cara petani untuk berhasil di padinya. Oh itu banyak burung itu melekek itu sudah mati? Ini sudah banyak padi ambil ini. Oh kita kesan? Ini pak sudah puluhan ribu di ambil. Oh begitu? Ya, cuma dia makan sama anak kecil. Tapi biayanya mahal pak ya? Biayanya ini per pis. Sekitar kalau di petani ini sekitar 100 ribu. 100 ribu ya. Sampai 150 ribu. Okey, okey. Inilah penangkal rumpak yang paling aman. Apalagi kalau di atas padi, ini lebih bagus. Cuma ini, apa namanya, di samping sawah-sawah ini untuk penangkal burung yang memasuk. Burung ini ada tiga macam pak. Ada kepala kuning dan ada juga kepala putih. Oh tiga macamnya? Tiga macam pak. Tapi dia bersama aja ya? Dia makan bersama. Iya, iya. Oke? Iya, iya. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sedang apa ini pak? Sedang menjaga burung pipi ini pak. Secara menjaganya, pakai alat ya? Saya pakai alat ini pak, supaya kita tidak jalan ke sana pak. Oh begitu? Oh ini alatnya ini? Iya. Berupa apa ini? Berupa bujian. Dari bambu itu pak saya bikin itu. Iya, iya. Oh dari bambu ini? Tapi tidak bunyi ke itu? Bunyi pak. Besar lagi saya nanya. Oh itu. Oh. Iya. Nanti diikat itu satu di bawah itu seperti lari, satu yang bergerak. Iya. Iya. Ini. Ini ada juga saya lihat itu. Ya model apa lagi? Layangan. Iya, iya. Coba itu. Ini satu. Ada dua. Dari kaleng, dari kaleng ini. Oh kaleng coba. Iya. Ini bunyi. Oh iya. Pasti lari burungnya. Iya lari burungnya. Sudah berapa hari di sini? Kalau saya di sini pak, sudah kurang lebih sepuluh hari di sini pak. Oh sepuluh hari menjaga. Menjaga. Sip-sip juga. Oh dengan istri? Dengan istri sama anak. Oh ya. Yang jaga ini istri? Iya. Oh kita sampai jam berapa? Kalau saya sampai jam 11. Oh jam 11. Jadi nanti ada lagi? Iya. Istri. Kalau sudah masak, eh sudah masak, dia keluar ke sini. Oh bawa lagi masak nasi. Kemudian anak lagi. Ya kalau sore anak-anak yang sekolah. Anak-anak yang sekolah. Rame juga di sini pak ya kalau sore. Iya. Ya itu bunyi. Oke. Caranya mengusir ini. Nyalanya dia. ya, kita lihatlah ini. Ini alatnya. Ini pakai bambu ya. Pakai bambu ya Pak. Pakai bambu ini pak. Oh ya ya ya. Oke ini bunyi ya. Iya. Oke. Itu alat pengusunnya pakai apa itu? Ini pakai kaleng ini pak. Oh ditarik juga? Ditarik juga tapi kita sambung sampai dua petak di sana pak. Sampai di mana itu? Sampai di sana di segera rumah-rumah itu. Sebab tidak capai jalan Oke kita lihat itu Tarik Oh ini ya Ini bunyi juga ini Ini Oh sampai di ujung sana ini Yang ada rumah-rumah ya Iya Ini sampai di sini Ya Jadi Oh iya iya Oke deh Iya iya Oke deh Sub indo by broth3rmax